Di balik setiap pembaharuan, di balik setiap misi yang diemban, dan di balik setiap kemajuan dalam karya perutusan, disitulah terdapat jejak-jejak karya Allah yang mengiringi setiap langkah dalam kesetiaan. Rasa syukur tak henti dilambungkan, sebab karya Allah itu tetaplah berbuah meski berhadapan dengan berbagai situasi zaman yang tak mudah. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru. Pastor Van Bar dan Bunda Elisabeth mengawali kongregasi CB untuk menanggapi situasi yang tidak mudah. Pernahkah kita membayangkan bagaimana situasi saat itu? Sungguh mencekam dan memprihatinkan. Ada banyak orang terlantar, situasi moral tidak karuan, banyak orang sakit, menderita, dan meninggal dalam situasi yang mengenaskan. Gereja ditinggalkan, malah digunakan untuk tempat menyimpan senjata. Situasi revolusi Prancis yang sungguh memprihatinkan itu tidak menurutkan semangat Bunda Elisabeth dan para suster pendahulu untuk melakukan pembaharuan lewat karya nyata. Semuanya dimulai dengan hal sangat sederhana. Para suster mengumpulkan anak-anak untuk belajar menjahit dan belajar agama. Para suster mencoba untuk berani berhadapan dengan keprihatinan zaman dan membuat pembaharuan yang saat itu sungguh diperlukan, yaitu pembaharuan moral. Semangat pembaharuan yang sejak awal dikobarkan oleh Bunda Elisabeth inilah yang kemudian diteruskan oleh para suster dan mewarnai perjalanan kongregasi sebe hingga saat ini meski berhadapan dengan tantangan-tantangan baru lainnya. Sejak tahun 1872, pada masa kepemimpinan Muder Alfonso dan juga pemimpin-pemimpin umum selanjutnya, kongregasi semakin banyak ambil bagian dalam duka ilahi untuk membuka karya baru di berbagai wilayah. Para suster membuka karya-karya baru dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial. Pembaharuan dalam formasi atau pembinaan para suster juga terus-menerus dilakukan. Salah satunya juga dengan mempersiapkan para suster lewat studi formal. Bersamaan dengan berakhirnya Perang Dunia Pertama pada tahun 1918, sejarah baru kongregasi hadir di Asia dimulai. Hal ini ditandai dengan diutusnya 10 suster misionaris ke Indonesia pada tahun 1918. Pembaharuan untuk pertama kali keluar dari Eropa ini membawa pula tantangan yang besar. Selama 3 bulan, para suster mengalami berbagai situasi yang tidak mudah di kapal. Mulai dari badai besar, ranjau laut, sampai didatangi kapal perang Inggris. Namun mereka memiliki cinta yang luar biasa demi bisa melayani di tanah misi. Cinta itu juga yang bertumbuh subur mulai saat mereka menginjakkan kaki di pelabuhan Tanjung Priok 7 Oktober 1918 lewat karya pertama di Indonesia yaitu Rumah Sakit Sin Karolos. Berkat keuletan dan perjuangan para misionaris perintis kita dalam melakukan berbagai pembaharuan dan pastinya juga karena rahmat Tuhan. Setapak demi setapak, karya misi di Indonesia semakin meluas dan berkembang. Bahkan tidak hanya karya kesehatan saja, tapi juga karya pendidikan, sosial pastoral, dan juga rumah pembinaan. Filipina Semua berawal dari mimpi dan keprihatinan suster Katarinia Liedmeyer, provinsial CB di tahun 1950-an. Beliau melihat sebuah kekhawatiran ketika melihat jumlah panggilan menjadi suster CB di Indonesia cukup banyak. Sedangkan jumlah panggilan CB di Eropa menurun. Jika tidak ada sebuah langkah baru, maka bisa saja CB Indonesia menjadi eksklusif karena semua suster berasal dari Indonesia. Kehadiran para suster CB di Filipina sangat disambut baik oleh umat setempat. Banyak anak-anak yang tidak mampu mendapat bantuan sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan mereka dan juga banyak umat di daerah-daerah pinggiran yang mendapat pelayanan katekis sehingga semakin banyak orang juga yang mengalami keselamatan. Vietnam Sama seperti sejarah gereja perdana pada masa penganiayaan, iman mereka justru ditempa dan dimurnikan. Demikian juga dengan gereja di Vietnam ini. Tantangan justru membuat mereka semakin tangguh dalam beriman dan akhirnya memunculkan pula banyak benih panggilan sebagai CB dari Vietnam ini. Meski dalam beberapa hal masih dibatasi dan diawasi, namun itu tidak menyurutkan semangat dan cinta para suster untuk melayani orang-orang difabel, HIV AIDS, Adi Yuswa, dan Yatim Piatu. Komunitas Vietnam terus berkembang. Sekarang telah berdiri tiga komunitas di Vietnam. Tanzania Pada tahun 1957, Paus Pius ke-12 mengeluarkan ensiklik Fidei Donum yang juga berisi ajakan agar umat dan biarawan-biarawati berani pergi ke Afrika untuk mewartakan Injil. Maka, pimpinan umum saat itu suster Crisaria mengutus suster Gervasio, suster Waltera, dan suster Hungera untuk mengawali misi di Afrika. Pada awal karya, para suster bekerja sama dengan para misionaris Afrika. Mereka menerima dan merawat orang-orang yang sakit di sini. Dalam sehari, bisa 50 sampai 100 orang yang datang. Mereka dengan senang hati merawat orang sakit, meskipun ada banyak pekerjaan lain juga yang harus dilakukan. Dalam beberapa waktu, karya para suster semakin berkembang menjadi sebuah regio. Ada sekolah, sekolah perawat, rumah sakit, dan pastoral. Belgia Tanggal 1 Juli 1989, komunitas pindah dari Kastil ke Drift 151 menempati pastoran gereja St. Peters. Pastoran inilah yang sampai saat ini ditempati oleh para suster dalam mengembangkan karya sosial pastoral di Belgia. Meskipun hanya beranggotakan tiga orang, namun para suster bertugas sebagai asisten paroki yang melayani umat sekitar 1.400 orang. Dengan penuh keceriaan dan semangat, para suster memberi katekese untuk anak-anak komuni pertama dan krisma. Menyiapkan pernikahan, memimpin doa bagi umat yang meninggal dunia, mengunjungi orang sakit, dan berbagai kegiatan lainnya di tengah umat. Kenya Pada bulan November 2005, suster Melanie dan suster Crescensia melanjutkan kunjungan ke regio termasuk Nairobi. Akhirnya, melalui bantuan berbagai pihak, termasuk Pastor Francis E.J., Apostle of Jesus dari Kenya yang membantu pembinaan di Novisiat, kongregasi dapat membeli sepidang tanah di sekitar Universitas Katolik Afrika Timur. Lokasi tersebut sangat ideal untuk komunitas religius, terutama untuk para suster yang sedang studi. Itulah pembaharuan tidak akan pernah lepas dari konteks dan situasi yang dihadapi dalam karya misi. Brazil Pelayanan di Brazil berawal dari Pastor Francisco Pintat mengundang suster Crescensia untuk mengunjungi Brazil dan melihat kemungkinan memulai misi baru di Brazil. Pelayanan Pastor Chico dan Pastor Daniel banyak dan luas sekali. Harapannya para suster bisa membantu karya pastoral untuk melayani umat di sini. Soal liturgi, katekesi, ibadat sabda, juga paduan suara. Para suster mempunyai hati yang tergerak dan juga antusias membuat pembaharuan dalam hal sederhana. Misalnya mengumpulkan ibu-ibu, diberi bekal untuk membuat kristik yang bisa dijual dan menghasilkan uang. Sebagai ungkapan syukur atas 15 tahun misi di Brazil, maka dibangunlah sebuah homestay yang diberi nama Elisabeth House di samping biara. Regio Indonesia Timur Pada awalnya, para suster pionir memulai misi di keuskupan Larantuka ini atas undangan uskup Larantuka Monsignor Thyssen SVD. Karya para suster di sini berkembang pesat. Tidak hanya di Lewoleba, namun juga meluas sampai ke Papua. Hingga saat ini sudah ada sembilan komunitas dan satu rumah pembinaan. Karyanya juga komplit. Ada sekolah, rumah sakit, dan juga pastoral. Terutama juga kunjungan umat. Timur Leste Harapan kehadiran suster-suster CB di Timur-Timur Karya pendidikan untuk menangani sekolah SMP, SMA, dan SPG Karya kesehatan untuk poliklinik, puskesmas, dan lain-lain Karya pastoral untuk menangani pembinaan iman muda-mudi, Komuni pertama, kursus perkawinan, dan bentuk-bentuk pelayanan gereja lainnya. Timur Leste sekarang ini juga sudah mulai berkembang. Ada sekolah yang sangat diminati oleh masyarakat dan juga benih panggilan yang subur. Terima kasih telah menonton!